Assalamualaikum teman-teman Welcome to Tanaman Mini Channel Hai apa kabar? Gimana hari ini udah ngelakuin aktivitas apa aja nih? Kita pagi-pagi udah siram tanaman loh Teman-teman udah siram belum? Komen di bawah ya Jangan sampai kelupaan siram anak-anak kejaunya ya Nah biasanya setelah kita siram Kita pindahin tanaman-tanamannya ke greenhouse baru Oke kita letakkan disini dan pindah tanaman-tanaman lainnya Kita pakai nampan juga nih Biar lebih banyak tanaman yang bisa di bawah Jadi kita gak bolak-balik deh Tau gak sih teman-teman Aku salah fokus sama salah satu tanaman varigata aku Daunnya sempet hijau semua Tapi setelah ditreatment rutin pakai pupuk varigata Baik tanaman mini Jadi muncul lagi motif varigatanya Yang penting kunci utama untuk ngetreatment tanaman varigata Agar muncul motifnya adalah sabar ya teman-teman Karena pot ini terlalu besar dibanding dengan ukuran tanamannya Jadi mari kita reporting saja Yuk Siapkan dulu handglove plastik Lalu kita ambil media tanam varigata Baik tanaman mini pastinya Sudah lengkap Lanjut kita eksekusi Sebelum mulai reporting Kita pakai handglove dahulu ya Oke next kita bongkar tanamannya Pertama-tama kita ambil dulu nih topping mossnya Setelah itu baru kita keluarkan tanaman dan media tanam dari potnya Pastikan teman-teman hati-hati ya Saat memisahkan media tanam yang masih banyak menempel di akar Agar akar tidak tertarik Wah seneng deh lihatnya Kalau akar tanaman ini sehat dan lumayan gondrong gini Next kita siapkan pot dengan diameter yang disesuaikan dengan ukuran tanamannya ya Teman-teman tau gak besar kecilnya pot ternyata dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman loh Karena untuk memperhatikan penyerapan nutrisi dan juga unsur haranya Untuk media tanam kita pakai media yang poros sehingga tidak dikenangi air saat penyeraman Walaupun poros namun metan yang kita pakai ini mampu mengikat air dan membantu merangsang motif varigata pada tanaman varigata loh Oke masukkan sedikit media tanam sebagai dasar pot dahulu ya Setelah itu baru masukkan tanaman dan media tanamnya Oke taburan media tanam yang terakhir nih Kalau sudah bisa dirapi-rapikan ya Nah jangan lupa juga untuk disiram agar media tanam lembab sehingga tanaman tercukupi kebutuhan airnya Selesai deh langsung kita letakkan di greenhouse ya Peletakannya juga harus benar ya teman-teman Yaitu di tempat yang terkena sinar matahari tidak langsung dengan sirkulasi udara yang baik Selain itu juga dilakukan rutin pemupukan ya Yap semua tanaman-tanaman sudah kita letakkan di greenhouse nih Kita lihat-lihat yuk Terima kasih telah menonton! Segitu dulu vlog kita hari ini Terima kasih sudah ikuti kegiatan kita Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tanaman Mini Thank you and happy gardening!